Intro Halo semua, jumpa lagi dengan channel video pembelajaran matematika, Matismi Sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini Saya berdoa semoga setiap kita yang menonton Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja Dan tetap pesan saya, rajinlah berolahraga, jagalah kesehatan Konsumsi makanan-makanan yang bergizi Karena ketika badan kita sehat, maka jiwa di dalam badan kita menggunakan perut sehat Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ya, baik, untuk pada pembelajaran kali ini Saya akan membahas suatu hal yang mungkin sudah kram di telinga kita masing-masing Mungkin kita sudah pernah mendengar dari guru di sekolah Ataupun sudah mendengar dari guru les Apa itu? Kita akan belajar mengenai perbandingan Ada yang tahu perbandingan itu apa? Mungkin kalau kamu yang tahu perbandingan itu apa Menurut kamu, kamu bisa share jawaban kamu di kolom komentar Apa sih perbandingan menurut kamu? Tapi, apapun mendapatnya, coba kita samakan persepsi Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses untuk membandingkan dua hal atau lebih Jadi namanya perbandingan itu harus membandingkan antara dua hal Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan lebih dua hal yang berbeda Namun, tetap dalam dua hal ini harus setara Jadi ketika kita membandingkan dua hal atau lebih, dua, tiga, empat hal Ini harus setara Pak, setara itu apa? Setara itu misalkan seperti ini Kamu akan membandingkan berat gajah Maka harus bandingkan gerak-berat juga yang setara dengan gajah Jangan membandingkan berat gajah dengan berat semut Walaupun sama-sama membandingkan berat Namun tidak setara, tidak proporsional Karena gajah sudah masih lebih berat daripada semut Karena secara proporsi gajah lebih besar daripada semut Kemudian misalkan kita membandingkan Lebih cepat mana? Berlari atau bermotor Tentu akan bilang kecepat bermotor Karena tidak proporsional, tidak setara Membandingkan dua hal Ketika kita membandingkan kecepatan berlari Maka bandingkanlah kecepatan yang proporsional Misalkan, mana yang lebih cepat? Serigala atau macar Karena kita tahu dua-duanya bisa berlari dengan cepat Atau mana yang lebih cepat? Mobil merek ini Atau mobil dengan tenaga ini Dengan mobil dengan bahan bakar ini Dengan mobil bahan bakar ini Kamu bisa membandingkannya seperti itu Itu baru perbandingan yang benar Lebih lagi, membandingkan umur manusia Dengan umur manusia Itu juga perbandingan yang proporsional Yang dalam istilah yang saya gunakan adalah perbandingan yang setara Jadi ingat Ketika kamu membandingkan dua hal Ketika kita bicara soal perbandingan Tidak boleh membandingkan dua hal yang tidak setara Atau tidak dalam proporsinya masing-masing Dua-duanya harus dalam proporsi yang seimbang Sehingga itu boleh dikatakan perbandingan yang baik Bukan perbandingan yang buruk Oke Kita simak saja Secara matematis Perbandingan itu adalah suatu bentuk pembagian Benar Jadi kalau ada perbandingan dan pembagian itu kurang lebih mirip Karena tanda yang digunakan juga sama Yaitu tanda bagi Contoh Ketika saya Ketika ada dua Ini adalah salah satu bentuk perbandingan Secara matematis mungkin kita membacanya Dua dibagi tiga Benar Itu kalau kita bicara soal operasi hitung Tapi kalau kita bicara soal konsep perbandingan Ini tim bacanya bukan dua dibagi tiga Tetapi Dua Dibanding tiga Jadi bukan Pembagian Kalau konsep operasi hitung Tambah kurang kali bagi Ini dibaca bagi Tapi ingat kita membahasnya ini dalam materi perbandingan Jadi bukan dibaca dua dibagi tiga Tapi dibaca dua dibagi tiga Ini adalah contoh Bentuk perbandingan Misalnya yang lain Bisa satu berbanding lima Atau tiga dibanding tujuh Ini perubahan perbandingan yang setara Karena kita membandingkan angka dengan angka Untuk mengenalan perbandingan Bisa dipahami Kalau kamu masih kebimbangan Sama apa itu perbandingan Bentuk perbandingan Cara membacanya Kamu bisa tulis di kolom komentar ya Oke Dan kita akan melanjutkan nanti Dengan apa aja sih Unsur-unsur yang ada di dalam perbandingan Dan juga Gimana sih Contoh-contoh soal yang bisa kita cari Dalam menggunakan konsep perbandingan Jangan kemana-mana Stay tuned on this video Baik Kita tadi sudah mengenal Apa itu perbandingan Dan saat ini Kita akan mencoba Memecahkan masalah Tentang perbandingan Atau mencoba Beberapa persoalan Di hubungan dengan perbandingan Nah Di belakang saya Ini sudah terdapat Beberapa contoh kasus Yang sering digunakan Dalam konsep perbandingan Atau sering dihadapi Dalam Mengasalkan masalah Yang berkaitan dengan perbandingan Yuk kita bahas Satu persatu Yang pertama Uang kaka Rp15.000 Dan uang kaki Rp9.000 Berapakan perbandingan Uang kaka dan uang kaki Jadi diketahui Kalau uang kaka Rp15.000 Uang kaki Rp9.000 Uang kaki Rp9.000 Dan ditanya Perbandingannya Bagaimana cara kita mencarinya Sesuai dengan kata pertanyaannya Apa yang dicari Yaitu perbandingan Maka kita harus mencari Uang kaka Berbanding Uang adik Yaitu Uang kaka Rp9.000 Oh yang bisa Atas ada Uang kaka Rp9.000 Bisa kita bagi Sama-sama Kita dilakukan Karena kebetulan Ada bilangan yang sama Nol yang sama disini Bisa kita dilakukan Hingga-hingga 15 per 9 Kalau kita segetahkan 15 per 9 Ini sama-sama Kita bagi dengan 3 Sehingga 5 per 3 15 dibagi 3 5 Dan 9 dibagi 3 Sehingga Perbandingan Uang kakak Dan uang adik Adalah 5 dibagi 3 Itu untuk Kasus yang pertama Kemudian Kasus yang kedua Dalam sebuah keranjang Terdapat Mangga dan apel Bila Mangga Berbanding apel 2 Berbanding 3 Jadi Ini yang Yang diketahui Adalah Perbandingannya Dan jumlah apel Ada 18 buah Jadi Yang diketahui Ada perbandingannya Dan Salah satunya Berapa Kita disuruh mencari Yang lainnya Bagian yang lain Yaitu dalam hal ini Adalah Mangga Bagaimana cara kita mencari Cara kita mencari Cara kita mencari Adalah Kita tulis dulu Mangga Berbanding apel Mangga 2 Berbanding 3 Nah Kalau yang ditanya Salah satu Dari ini Karena yang ditanya Tahu yang berlaku Kita Kalau mencari Mangga Mangga itu Nilai perbandingannya Berapa Mangga kan di depan Maka Nilai perbandingannya 2 Tulis 2 Kemudian Dibagi dengan Nilai perbandingan apel Yaitu 3 Dan kita kali dengan jumlah Si apel Jumlah apel Ini ada Berapa Dan begitu pula Sebaliknya Jumlah apel Ternyata Tiga bisa membagi 18 Yaitu 6 Maksudnya tinggal 2 Dikali 6 Berapa 2 Dikali 6 Benar sekali 12 Sehingga jumlah Penambahnya Ada 12 2 Dan yang terakhir Ini yang lebih kompleks Yang lebih sulit Nah ada Isilah jumlah Dan selisih Yang diketahui adalah Kolereng tono Berbanding dengan Kolereng anggi Itu 3 Berbanding 5 Tentukan jumlah kolereng Masing-masing Jika Nah ada jika Jadi ada p Ini jawabannya Bisa berbeda Jika yang pertama Jumlah keduanya 48 Oke Berarti ini Kita beri Buat Jawaban Yaitu Kadaannya A Dan kadaannya B Yang B Itu selisih Keduanya 12 Kutir Kalau yang ditanyakan Yang diketahui Itu juga Ada selisih Yang ditanyakan Adalah masing-masing Maka kita bisa dulu Kata yang diketahui Adalah Jumlahnya 48 Maka Untuk pencarinya Kita harus mencari Jumlah Nilai Perbandingan Yang diketahui Kita harus mencari Jumlah Nilai Perbandingan Yaitu 3 Ditambah 5 8 Karena Perbandingannya kan 3 dan 5 Hanya 3 Ditambah dengan 5 Itu 8 Sehingga Ketika kita mencari Jumlah kuler Yang ditonok Terus sama dengan Tonokan Nilainya berapa Di sini 3 Berarti 3 Per 8 Dikali Dengan jumlahnya 48 Wah ternyata 8 bisa Membagi 48 Yaitu 6 Tinggal 3 Dikali 6 Berapa 3 Dikali 6 8 Dan kita juga Bisa mencari Jumlah kulerannya Si Andi Perbandingan Si Andi Berapa Perbandingan Si Andi Adalah 5 Berarti 5 Per 8 Dikali 48 Jadi 6 35 Dikali 6 Sama dengan 30 Dan benar sekali Kita jumlahkan Maksudnya adalah 48 Jadi masing-masing 18 Dan 30 Dan kemudian Ketika yang ditetaui Adalah selisih Selisihnya yaitu 12 Bagaimana cara mencari Ya Iya benar sekali Kalau tadi jumlah Perbandingannya Jumlahnya 48 Kita cari jumlah Jumlahnya perbandingan Sedangkan ketika yang ditetaui Adalah selisih Selisih juga 2 Maka kita cari selisih Nilai perbandingan Berarti 5 dikurang 3 Ingat ya Yang namanya mencari selisih Harus yang lebih besar Kurang yang lebih kecil Ini bukan Operasi hitung Bukan Sementara Ini 3 Berbanding 5 Ini 3 Tambah 5 Maka harus 3 Kurang 5 Tidak Kita tidak mencari Nilai pengurangan Tapi kita mencari selisih Ketika kamu mencari selisih dari 2 bilangan Maka kurangkan Bilangan yang besar Dan bilangan yang kecil Mana yang berat 3 Yaitu 2 Dan cara mencari Itu sama Ketika kamu mencari Kelihatan tono Tono Perbandingannya berapa 3 Berarti 3 Per 2 Kali 12 Kalau ternyata 12 Bisa dibagi 2 Hasilnya adalah 6 Jadi kita berjalan 6 Berapa 14 Mungkin jumlah proyeksi Andi Andi perbandingannya berapa 5 Berarti 5 Per 2 Kali 12 Berapa 5 Per 6 30 Dan ini pun selisihnya Adalah 12 Ya Mungkin cukup Meminggungkan Tapi kalian bisa simak Baik-baik Saya kasih waktu Berapa detik Ketika menyimak Hasil pembalasan ini Dan jika masih bingung Silahkan Tinggalkan pertanyaanmu Di kolom komentar Supaya saya bisa Merekspon Oke Silahkan Memperhatikan Baik Apa yang bisa kita simpulkan Dari pembelajaran kita Pada saat ini Banyak sekali hal Yang bisa kita belajari Coba kita ingat Ingatnya tadi Dalam perbandingan Ingat perbandingan itu Adalah Membandingkan Buah hal Dan Atau lebih Dan itu harus Dalam tingkatan yang setara Atau proporsional Kalau tidak proporsional Bukan perbandingan namanya Dan kemudian Ketika kita Menyelesaikan Permasalahan Atau menghadapi Persoalan matematika Yang berhubungan Dengan perbandingan Baik itu soal cerita Atau tidak Pahami soal dengan teliti Baca baik-baik Dan cari informasi Yang ada Sebab Kalau kamu tidak Membaca soal dengan teliti Maka kamu tidak akan Menemukan apa yang Kamu ketahui Dan apa yang ditanyakan Dari soal Sehingga kamu akan Terjebak di dalam Pembicungan Sehingga Sekali lagi Pesan saya Rajin-rajinlah Berlatih Karena Kalau kamu belajar Matematika Tapi kamu tidak berlatih Sesungguhnya Kamu juga tidak Jadi itu bukan belajar Kamu sedang tidak belajar Matematika Tapi kamu hanya Menghapalkan Apa yang ada di dalam Jadi Teruslah berlatih Berlatih soal Kalau ada kesulitan Kamu bisa tuliskan Di kolom komentar Kamu bisa Kirimkan pesan ke saya Melalui email Sehingga Kamu bisa Mendapatkan Banyak sekali pengetahuan Dan Menyadari Bahwa Matematika itu Sungguh Menyenangkan Jadi Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Terus selalu Giam bekerja Dan menjadi pribadi Yang lebih baik Oke Bye Sampai jumpa knead